Infeksi virus corona semakin meluas WHO telah umumkan status darurat Bertahanlah, saya akan membawamu Aku harus cepat Ini seperti mimpi buruk Tunggu sebentar Oh my god Aku terlambat Dia sudah mati Virus ini sangat mengerikan Bagaimana cara menghentikannya Berapa kematian lagi yang akan aku lihat Aku tidak tahan dengan semua ini Virus corona Pusat penelitian Oke bro, sekarang kita berada di pusat penelitian ya Dan sebelum aku lanjutkan ceritanya Aku mau intro legend dulu bro Oke maaf bro, dan si bro Kembali lagi di dalam channel apa bro? Channel kesayangan kita yang sangat mantap Tukang game Tukang game Dan kalian bro, aku mau mendiam tentang virus corona bro Nah, ini kita ini sudah berada di pusat penelitian Bisa dibilang kayak laboratorium gitu ya Oke, kalian lihat nih Karena virus corona itu semua orang pakai pengaman ya Pakai masker Ini pun mereka ini malah lebih lengkap ya Pakai-pakai Jacket bro ya Jacket atau pakai apa namanya ya Oke, oke Dan karena ini videonya video serius bro ya Kita gak boleh main lawak-lawak gitu bro Karena virus corona itu kan bisa dibilang musibah ya Jadi kita mainnya serius aja lah bro ya Oke, oke Langsung kita masuk ke dalam pusat penelitian ini bro Oke, oke Nah, suara apa itu? Oke Nah Ini ada dua orang bro Bisa dibilang ini adalah korban ya Yang terinfeksi bro Dengan virus corona bro Kalian lihat tuh bro Di sana kayak ada Professor atau dokter gitu ya Langsung langsung Hayuen Kita punya dua suspek untuk diteliti Oh, suspek ini burung tadi bro Oke prof Ayo kita cek mereka Masuk Suspek ya Dan ngecek suspek pertama Suspek satu Sudah ngecek ya Suspek suspek Terus corona Ngecek suspek dua Kita ngecek Professor ini bro Berapa lama vaksin ini akan selesai prof Oh, buat vaksin mereka bro ya Buat vaksin mereka bro Estimasi enam bulan Tapi semoga lebih cepat Oh, enam bulan Oh, enam bulan ya vaksinnya baru siap ya Lama juga bro Estimasi mereka bro ya Tapi semoga lebih cepat Kata profesor tadi bro Memang vaksinnya ini memang belum ditemukan ya Sampai sekarang ya Karena buat vaksin itu bro Gak bisa Bisa dibilang gak Gak bisa cepat bro Harus Pakai uji-uji tahap lagi lah ya kan Biar sempurna gitu virusnya Makanya bisa dibilang virus corona ini sangat berbahaya bro Vaksinnya belum Belum jumpa Belum ditemukan ya kan Sementara korban sudah banyak bro Udah ratusan orang meninggal ya Akibat virus corona ini di China Bahkan Negara-negara lain juga terinfeksi kan Indonesia belum Udah ada belum bro ya Ada kabarnya semalam itu ada Ada yang enggak gitu Semoga aja lah bisa dikendalikan oleh pemerintah kita sini ya kan Ini lagi meneliti mereka bro Estimasi enam bulan buat vaksin itu bro Berarti selesainya sekitar pertengahan tahun nanti ya baru selesai ya Itu masih estimasi dulu ya Bahkan ada yang bilang bertahun Gak satu tahun dua tahun baru ada vaksin itu Gak ngerti lah kita Semoga bisa terkendalikan lah virus corona itu bro Oke oke Kita lanjutkan lagi ceritanya Ini kita ngambil point of view Peneliti ya Peneliti vaksin Sekarang kita lanjutkan part selanjutnya bro Oke 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 ini dia Oke Ini part satu atau kedua Lanjutnya kita part selanjutnya ya Gedung isolasi Oke sekarang kita berada di gedung isolasi bro Sampai kapan kami akan di isolasi Sir anda harus tetap disini Anda dilarang keras untuk keluar Sebagai suspek kami harus memeriksa dan menahan anda Jadi untuk saat ini tolong bersabarlah Suspek aku baik-baik saja Aku sangat sehat Sir tunggu hingga hasil pemeriksaan keluar Kita semua wajib untuk mengikuti prosedur Jang Udah Kamu sabar dulu Sudah lima hari kita disini Kurang sabar apa coba Yang ada Aku bisa mati karena kebosanan Kau harus tahu Jang Ini juga demi keselamatanmu Entahlah Berada di gedung ini Membuatku gila Yaudah Bersabarlah dulu Itu yang terbaik Gak bisa May Kau tahu aku Aku orangnya tidak bisa bersabar Tunggu Jang Tolong Jangan bertindak bodoh Ayo Ikut aku May Kemana sih korna itu bro Gak tahan dia di isolasi ya Di karantina gitu bro Bersambung Oke oke bersambung bro ceritanya bro Kita lanjutkan ke part selanjutnya bro Sementara itu Di kediaman Dr. Dong Sia Ayah membicara denganmu Baik ayah Ayah membicara apa Apa-apaan kau membawa temanmu kemari Ayah Dia itu temanku Dia butuh pertolongan Virus korna itu sangat berbahaya Salah sedikit Kamu bisa ketularan Apa kau tidak takut ah Aku lebih takut Kalau temanku mati Terus Kau pikir ayah bisa menyembuhkannya Vaksin korna Bahkan belum ditemukan Maksud ayah Temanku tidak bisa sembuh Obat yang ada Masih terbatas Dan belum sempurna Sekarang Ayah juga tidak memiliki obatnya Jadi Kau harus memintanya pada Dr. Liu Baik ayah Aku akan menemuinya Naik ke mobil Oke bro Kita langsung naik ke mobil ya Tunggu apa ya bro Untuk bertemu dengan Dr. Liu ya Karena cuma Dr. Liu bro Yang punya obat Penghambat virus korna tersebut Oke langsung kita Jumpai Dr. Liu ya Mana nih Jumlah Dr. Liu Berhubung Kediaman Dr. Liu jauh bro Kita pakai Teleport marker aja bro Biar ceritanya Cepat ya Ayo Sana Nah itu dia Ada marker merahnya Langsung kita Marker merah tersebut Iya Dr. Liu Ayah menyuruku Untuk menemuinmu Dia meminta Obat korna No 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 Obat itu tidak gratis Obat itu sangat mahal Kau harus membayarnya Sekarang aku tidak Dia bawa uang dok Tidak ada uang Berarti Tak ada obat Tolong dok Temanku sedang sekarat Kau obatnya Beri aku uang Kurang ajar Sombong sekali Situ Itu Sombong sekali bro Nggak dikasih obatnya bro Lihat apa yang akan kulakukan pada mobil Oke bro Mau dikerjai sisi ya bro Mobil profesor itu bro Ambil sekop Hancurkan mobil dokter Liu Oke bro Mau dihancurkan mobil dokter Liu ini bro Suruh ambil sekop Oke Ngamuk deh Oke Sombong sekali bro Sombong sekali dokter tadi kan Tidak dikasih nyoba obatnya Obat terus korna juga Langsung lah Langsung lah ini Lanjutkan mobil lagi Oh kok ada pintu ya Oke Ayo cepat sia Sancurkan mobil klub Si dokter Liu ini Ke sini aja kita Ke sini aja kita Ke sini aja kita Ke sini aja kita Kabur 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 Oh udah Asif Apakah sudah gila Kenapa kau hancurkan mobilku Untung bukan kepala anda yang saya hancurkan Galak kali cek ini bro ya Oke oke Ini obatnya Tolong jangan kumpul saya Wah dikasihnya juga akhirnya Pulang ke rumah Oke mana Oh ini udah macer Bila tadi gue Sombong kali dokternya kan Di Betau orang lagi perlu ya kan Kasih dulu kenapa gitu Kok uang-uang nanti kan bisa Bisa nanti-nanti gitu Oke oke Nangis-nangis lah Ada orang lebih perlu lagi Obat virus corona itu Kita tadi disuruh untuk Pulang bro ya Langsung aja bro Marker lagi bro Biar cepat bro Sombong Oke Oke Sombong Ayah Ini obatnya Bagus Dokter Liu memang sangat baik Baik apanya Itu aja aku paksa baru dia kasih Kok memaksanya Apa yang kau lakukan Tadi Mobilnya aku hancurin Aduh siap Tapi sudahlah Sekarang Kita fokus Untuk mengembati temannya Doakan yang terbaik Mission peace respect bro Oke bro Ini part ke Baru Part keempat ya bro Nah Baru kita mainkan Ke part Kita kabur lewat mana Zeng Cepat Ikuti saja aku Oh yang tadi bro ya Si Zeng sama si May bro Betul-betul kabur mereka bro Dari ruang isolasi Dari ruang karantina Hati-hati Disini banyak asap dan api Karena bro Kabarnya itu Virus korna itu Nggak tahan panas deh Jadi bro Mungkin ini ya Salah satu cara penjagaannya Di ruang isolasi ini Mereka tuh Menghangatkan ruangan ya Cara membuat api Makanya itu bro Dibilang bro Di Indonesia itu bro Virus korna itu bro Susah menyebarnya bro Karena Indonesia kan Iklimnya tropis Yang menurut Abeni Iklim tropis itu kan Panas bro Sudarannya Itulah Maksudnya bersyukur juga lah Kita tinggal Indonesia Walaupun panas-panas Kayak manapun ya Kita bersampai Ayo Jadi yang biasanya Ngeluh Ngeluh Panas sekali Indonesia ini Panas sekali tempatku Bisa mulai bersyukur Itu bro ya Karena dengan adanya Suhu panas tadi Indonesia ini Susah gitu Untuk berkembang virus tadi Ya walaupun Bagaimanapun ya Kita tetap Luar sepada juga lah ya Karena Bisa aja itu terjadi Kepada kita Kita berdoa aja lah Biar negara kita dirindungi Semua Warga Indonesia Enggak ada yang kena Oke oke Amin 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 Si Mei sama si Zhang Tadi ya Cepat Lompat kemari Zeng Awas ya Timpa deh bro Tidak ada yang kemari Tidak ada yang kemari Tidak ada yang kemari Kok tidak apa-apa Iya Aku tidak apa-apa Bagaimana denganmu Waduh Waduh Kena tiba Ya ampun Zeng Lu kamu sangat parah Iya 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 Ikan saja Mei Kok hanya menghabiskan tenagamu Lalu Apa yang harus kita lakukan Tinggalkan saja aku Kok pergilah Dengar Aku tak mungkin meninggalkanmu Mei Sepertinya aku Zeng Kamu mau bilang apa Zeng Zeng Please Jangan tinggalkan aku Zeng Please Kenapa bro Mati sih ini bro Si Zeng ya bro Kamu ingat kan Janji kita berdua Kamu pernah bilang Apapun yang terjadi Kita tidak boleh berpisah Dan kau malah mengikari janji itu Oh ya berarti mati sih Jangan bro Selamat jalan Zeng Kan betul Selamat jalan Aku tidak akan pernah melupakanmu Itulah bandel bro ya Disuruh di dalam Aya Sosok mau keluar bro Dari ruang isolasi ini kan Oke Ini ada yang jauh datang Sampai petugas medisnya 259 orang Dilaporkan tewas Akibat virus corona Angka tersebut Kemungkinan besar Akan terus bertambah Selain di China Virus corona juga telah Menyebar ke negara lain Setidaknya Ada 23 negara Yang sudah terdeteksi Pemakaian masker Sangat dianjurkan Apabila kita ingin keluar rumah Jaga selalu diri anda Dan keluarga anda Semoga Peristiwa mengerikan ini Cepat berlalu Amin Amin Nyerobah Amin Meninggal ya Di Gara-gara virus corona 200 259 orang ya Udah meninggal Karena Karena virus corona ini Tama Oke bro Sudah tamat ceritanya bro Mission pass Respect Mantap 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 Oke bro Jadi gitu aja Tadi bro ya Video kita bro Video tentang virus corona Bro yang terinspirasi bro Dari kisah nyata Yang sekarang-kirang ini Lagi Lagi Sedang-sedang Hebo-hebohnya ya Selain Karena selain di China itu bro Dimana itu ada pusatnya Terutama di Wuhan ya Di Beberapa Negara juga Sudah mulai terdeteksi bro Semoga aja lah bro ya Negara kita ini Indonesia Belum terkena dan Janganlah sampai terkena gitu ya Sama yang nama virus corona ini Karena sangat-sangat bahaya bro Virus corona itu bro Sudah ada sekitar 200-an orang yang meninggal ya 250-an 250-an orang lebih Kalau dia meninggal ya Semoga aja Kejadian mengerikan ini Bisa berlalu Amin Amin Oke bro Jadi gitu aja bro Kalau kalian suka dengan video Gue kali ini Bisa di apa bro Bisa di like Subscribe dan komen Serta share ke teman-teman semua Video tukang game kali ini Jadi gitu aja Sampai jumpa Di video Video tukang game selanjutnya And Bye-bye 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 Bye-bye